Aktivis media sosial Edi Mulyadi resmi ditetapkan menjadi tersangka kasus ujaran kebencian oleh penyidik Bares Krim Polri. Edi juga langsung ditahan untuk mencegah yang bersangkutan melarikan diri. Saya dibidik bukan karena ucapan tempat dinbuang anak. Saya dibidik bukan karena macan yang mengeok. Tapi karena saya dibidik, karena saya dikenal kritis. Saya mengkritisi RUU Omnibus Law. Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadan mengatakan penahanan dilakukan dengan alasan subjektif dan alasan objektif. Ramadan mengatakan alasan subjektif yakni penahanan Edi Mulyadi karena dikhawatirkan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, dan mengulangi perbuatannya. Sedangkan alasan objektif adalah karena ancaman pidana yang diterima Edi Mulyadi lebih dari 5 tahun. Sebelumnya penetapan tersangka Edi Mulyadi berkaitan dengan kasus tempat jin buang anak. Edi Mulyadi awalnya diperiksa sebagai saksi sejak Senin 31 Januari 2022 pagi. Edi tiba di bareks krim Polri sekitar pukul 9.47 waktu Indonesia Barat. Ia didampingi sejumlah kuasa hukumnya dalam menjalani pemeriksaan. Pemeriksaan terhadap Edi dilakukan oleh tim penyidik sejak pukul 10 waktu Indonesia Barat hingga pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Namun polisi akhirnya menetapkan Edi Mulyadi sebagai tersangka. Sebelum diperiksa, ia menduga dirinya bakal langsung ditahan oleh penyidik Barat Strim Polri. Edi yakin telah menjadi incaran pihak-pihak tertentu yang merasa terganggu dengan kritiknya. Edi Mulyadi terancam hukuman maksimal 10 tahun penjara. Hasil dari dual perkara, penyidik menetapkan status dari saksi menjadi tersangka. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel Youtube Tribun Jateng.